di arena 24 24 gantangan gaspol apanya nih gas burungnya siapa burungnya orang-orang jarang saya ke lapangan yang ke lapangan anak-anak sekarang hari ini kenapa baru tadi saya ke lapangan karena pengen lihat oh kayak ngapa sih pemberit penjurian PMM penasaran ya ya penasaran saya dan ternyata memang saya akui acungan jempol memang bagus penjuriannya saya akui jurinya dari pihak kru-krunya pengamanannya berarti ada yang teriak langsung bilang ya ada apa langsung bilang enggak kan kebanyakan orang kalau lomba kan sekarang di pekalauan aja susah untuk apa enggak teriak sumpah pak di pekalauan asli susah pak setelah hari ini aku sayurin ya Allah kak egit ikhi lomba mana opo anteng ini nikmat sekali itu loh bener-bener nikmat menikmati bener-bener menikmati itu loh tahu burung mana yang kualitas tahu apa namanya burung yang enggak kualitas terus tahu mana juri yang kualitas dan tahu mana juri yang tidak kualitas gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi inilah serunya kita bermain burung bermain burung itu tanpa batas hobi yang tanpa batas pengeluaran uangnya tanpa batas itu udah pasti pangkat kasta itu enggak ada bro di burung itu enggak ada lu mau jenderal sekalipun ketika lu udah turun ke lomba lu sama ya ya betul pak dan ada yang dibedain betul ya ya dari tingkat atas-tas sampai bawah itu semua-semua kalau datang sama disebutnya ticau mania dan alhamdulillah banget hari ini kita habis lomba roadshow PMM dan PKM di Telang Semat kota Pekalongan singkat cerita kita jadi kenal saya pagi ini sama beliau karena kebetulan beliau ini pagi Mustafa hari ini di lombanya dapat trofi ya pagi kita bicara ke lomba ya gimana Pak sebetulnya pagi ini udah berapa lama main burung dulu pernah saya main burung pertama itu di tahun 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 saya berhenti Hai karena ya naik turun usaha lah Oh ya 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 saya turun saya enggak main burung lagi saya berhenti terus main burung lagi main burung lagi baru kemarin setelah pulang haji yang kedua tahun 2019 jadi lomba fit vakumnya sekitar 3-4 tahun kaya 3 tahun 4 tahun tak lagi drop ya hobi tinggalkan dulu lah ya logikanya ya istrat ya masuk akal jangan diterusin dan terus ini salah satu pesan kan sekedar hobi itu jadi jangan sampai hobi itu memaksa kira-kira perjalanannya agak-agak cukup lumayan kan dari 2019 pagi main burung lagi sekarang udah 2023 sekarang udah sering menyasar lomba kalau saya lomba-lomba luar kota saya belum berani saya pokoknya ya paling ke residenan aja dulu ya kalau kita belum punya burung mapan bener-burung mapan bagus milik kita sendiri militer sendiri ya saya enggak mau lah ya karena pagi juga istilahnya sesuatu hal ini walaupun hobi untuk keposan batin berarti harus masuk akal lah dan saya enggak pernah jarang saya ke lapangan lho pak jarang saya ke lapangan yang ke lapangan anak-anak sekarang hari ini kenapa baru tadi saya ke lapangan karena pengen lihat oh kayak ngapa sih pemberit penjurian PMM penasaran ya ya penasaran saya dan ternyata saya memang selaku acungan jempol PMM bagus penjuriannya nah terus saya salut dapat informasi di situ ada lomba PMM mungkin pagi melihat pemilih seperti apa ya saya pernah ke apa ya lihat di Rita tapi sekedar lihat saja oh ya tapi enggak ikut karena saya memang belum siap sebenarnya saya punya burung cuman pas itu ngadar pasti tegas sampai tadi aku lihat yang saya yang cuca iju yang tiket berapa itu pada berisikan itu berhenti dulu kalau tidak ada perubahan suara saya anggap semuanya tidak dihitung pertanyaannya akhirnya akan diam semua itu nah itu dan dengarkan teman kok pekalongan kok ini dikon meneng-menengkapi ini ini bro ini pegangannya pekalongan yang punya nggak percaya kok pekalongan menengkapi nah itu untuk hari ini setelah di kita mau kita memang itu roadshow juga Pak Haji hanya melihat ketika main di Transmat di kota pekalongan ini pagi berpikirnya mungkin ah ini nih ya karena saya masih penasaran kan karena muncul SMM terus apalagi itu yang disana yang 24G 24G penjuriannya kayak gini-gini nah ini kok ada apa namanya PMM PMM coba ah melihat penjurian gimana ternyata memang dari segi semuanya kepanitiaannya semuanya saya aku jempol istimewa penjuriannya istimewa saya merasa ikut saya sumpah Pak saya enggak enggak ini enggak saya buat bukan saya apa ya mengunggulkan tapi memang penjuriannya istimewa saya akui jurinya dari pihak kru-kru nya pengamanannya berarti ada yang teriak langsung bilang ada apa langsung bilang enggak kan kebanyakan orang kalau lomba kan sekarang di pekalongan aja susah untuk apa enggak teriak sumpah Pak di pekalongan asli susah Pak setelah hari ini aku saya ini ya Allah kak ini lomba mana apa anteng ini nikmat sekali itu loh bener-bener nikmat menikmati bener-bener menikmati itu loh tahu burung mana yang kualitas tahu apa namanya burung yang enggak kualitas terus tahu mana juri yang kualitas dan tahu mana juri yang tidak kualitas gitu loh Pak kita langsung aja to the point aja ke juri kan kalau di itu kan otomatis di jurinya Pak kalau juri tidak kualitas dia tahu kita pasti tahu jujur aja dari jalannya terlihat dari pandang terlihat apalagi dari hasilnya ya itu aja kan kadang kan kalau juri tidak kualitas kadang besertanya yang ngamuk kan Iya jadi begini pengalaman Pak Haji selama mengikuti lomba ya sepanjang pagi tahu ya hari ini poinnya ada di mana kalau saya keseluruhan Pak keseluruhan kalau saya dari kepanitianya dari tempatnya dari penataannya dari penjuriannya dah pokoknya jempol asiklah bisa menikmati cuman saya kurang atau tempat duduknya kurang banyak jadi jadi bukannya kita mau bikin pembela nih mohon maaf aja jadi memang aturannya itu kita burung masuk ke lapan itu hanya dua orang Iya ya umumlah pasti atasnya ngesok itu pasti jadi bangku itu sebetulnya untuk mereka yang sedang main ya dulu tadi sebetulnya saya merasa enak juga saya melihat saya mau ngamati juga jadi dia main di sesi ketiga misalnya ya ya kan karena itu nyaman jadi dia nggak keluar itu pagi iya duduk iya 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 karena dia nyaman mungkin mbak eki lomba dan bangkunya kalau memang iya asik nunggu diusir dulu kan kalau diusir masih tetap duduk iya kalau saya tidak masuk ya di luar cuman di luar enggak terbang satu tadi yang membuat petugas kita akhirnya ayo kau aku enggak apa saya akan enggak berisik saya akan main tapi dia menekan nggak bisa iya karena memang bangkunya terbatas akhirnya dengan beras hati kita yang mengirim mereka keluar maksudnya apa ya Pak sangat tegas itu lho Pak iya asli tegas sampai tadi aku lihat yang saya yang cuca hijau yang tingkat berapa itu pada berisikan itu berhenti dulu kalau tidak ada perubahan suara saya anggap semuanya tidak dihitung penting lainnya akhirnya akan diam semua itu nah itu dan dengarkan teman kok pekalongan kau ingin ini dikong meneng-menengkabe ini ini bro ini ada pekalongan yang punya nggak percaya ke pekalongan menengkabe kan kadang kan lihat burung aduh kok kaya lagi sih dirung oke apa seporternya apa burungnya gitu kan nah kadang kan kaya gitu kalau kitanya nggak diam otomatis juri bisa mempermainkan gitu Pak sebetulnya ame cewulah gitu loh iya itu bisa dimanfaatkan gitu loh jadi ah otomatis orang jurunya daun timbaran mana sengkelat jalan itu kan bisa dicorekkan bisa gitu asal dialipsing aja kan bisa dicorekkan Pak dimasukkan bisa tapi kalau kita diam kita bisa ngamati satu persatu enggak bisa itu curi kita tahu kualitasnya burung satu-satu dan kenapa juga bagi Mustafa ya saya dulu udah lama ikut burung sebetulnya saya libur saya stop dari dunia burung saya jualan ikan terus saya tergelitik kembali membantu Pak Iskandar di dalam medianya lah minimal karena ada channel YouTube yang namanya Arena 24 yang nanti kita tayang channel ini ini membackup informasi dari acara-acara PMM dan PKM itu kenapa saya melihat Pak Iskandar itu betul-betul real ingin lomba yang Fair Play iya biasanya kalau yomba yang Fair Play terusan itu biasanya panitianya berani tepuk Pak jujur baca lah jadi gini ini karena karena udah dibahas sama Pak Haji Mustafa jadi gini Pak Haji Mustafa untuk acara hari ini rame nggak ya rame itu kalau menurut aku lumayan lah kemarin karena memang tiktirnya kacau jendut lupa ya 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 itu loh hari ini nomboknya ya nggak papa pokoknya kalau itu jangan takut nombok kalau takut kalau bisa aku nombok namanya bisnis Iya Ya gitu aja, mungkin Pak Iskandar kan hobi, bukan mau bisnis kan, apa sama yang ikut kru-krunya, yang apa, itu kan yang penting kru-krunya dikasih sama Pak Iskandar, dikasih fasilitas dan sebagainya, masalah Pak Iskandar nombok-nombok itu urusannya Pak Iskandar, nah gitu, harus kayak gitu Pak, kalau lomba kita mikirin bati, mikirin untung lah, mikirin untung banyak, itu jangan lomba itu, itu bisnis aja, mending main yang lain, tapi memang pada akhirnya, saya sih berharap, karena saya dulu sempat mengopeni produk juga, saya berharap ini Pak Iskandar punya produk, tapi lombanya harus fair play dulu, dan mungkin produk juga nggak selampangan, ini kita hajar, ini kita hajar, nggak seperti itu juga, mungkin ke depannya nggak tahu seperti apa kan, cuma kan saya bilang Pak Iskandar waktu itu ya Pak Gini sharing kita ya, Pak Iskandar mau sampai kapan seperti ini? duitnya habis, pikir saya loh, jangan sampai saya ikut 2-3 kali lomba, beliau, terus saya kan ngapain, apa dia jawabnya, selama masih ada yang ingin ikut saya lomba fair play, saya nggak selesai, iya kan, iya kan berani berani tebuk, berani nggak untung kan, aku lihat dari tadi memang, eh kiusrak mungkin bati, aku bilang gitu, tak mati, aku bilang sama siapa mas Hamid tau, serak mungkin bati, pasti tebuk, tadi tebuknya hampir, hampir 30 lah, nggak apa-apa hobi yuk, kalau hobi itu nggak apa-apa, jadi kan kadang, tapi kan yang lain-lain yang jadi juri kan seneng gitu loh, daripada buat yang lain-lain bukan apa, buat main sehingga nggak bermanfaat, mending para juri-juri yang panitia yang dapat uang kan, Pak Iskandar kan mikirnya kayak gitu, kesejahteraan lah, ibaratnya, bareng-bareng, ah, guyub, seduluran gitu kan, daripada, ah, kalau lomba, berpikir, Pak Ngawe lomba, terus gini, engkau ngitung batinnya di si, terus rasanya ngai lomba, Pak, gitu aja, terus gini, Pak Ngo Sama, tadi bawa berapa ekor, saya cuma bawa satu ekor aja, satu ekor, iya satu ekor aja, burung yang tadi dibawa, hanya iseng mau turun, apa memang burungnya sudah? Sudah saya siapkan dua minggu yang lalu, wih, karena burung itu dalam kemarin tiga kali, tiga, tiga minggu yang lalu, saya coba seminggu sekali, itu masuk terus, oh, memang burung memang belum layak untuk masuk satu memang, iya, saya sendiri sadar bahwa burung saya belum masuk, belum layak masuk satu, ya memang pada akhirnya nanti kan tinggal tergantung, ya bertahap lah, karena itu burung-burung rusak, Pak, saya belinya, sumpah, Pak, seburung rusak itu, Pak, burung-burung nggak, apa yuk, saya beli burung rusak, saya ternak dulu, dapat anak, terus ngurak, ini saya coba, kok bagus, berarti kan bonus. Jadi setelah ngurak berapa lama, ini udah cukup tadi, ya? Berarti ini, bulunya udah mulai, bulu tua? Udah bulu tua, seorang belum tua, masih sekitar satu bulan setengah. Oh, berarti memang nguraknya udah maksimal, ya ajang-ajang uji coba. Ya, mungkin ini bonus dari minggu kemarin, minggu kemarin saya mati tiga, ternakan satu, terus dewasa satu, dewasa satu lagi. Udah burung mau saya coba semua itu, ya tapi gimana ikhlas lah, itu hobi, yuk. Iya, insya Allah, ketika kita menjalankan suatu hal dengan ikhlas, insya Allah nanti ke depannya ya diganti, yang berlipat lah. Amin, amin, amin. Jadi tadi masuk juara berapa, nama burungnya siapa? Nama burung Satria. Hatya, burung rusak. Beli burung rusak saya. Satria, betul-betul jadi Satria. Hari ini juara berapa? Juara dua di tiket 550. Oh, yang B ya? Yang A. Oh, di depan berarti ya? Kalau yang B tadi saya lihat, saya pikir punya apa lagi. Bukan, yang A. Yang tiket terakhir, yang 330, turun. Turun ke bawah. Berapa kali itu, lima kali, empat kali. Tapi aku bilang sama Sing itu, Pak Ora, Sing mending mau juara Cius Point, kok bisa duang makan segomegono. Yang gitu tok. Enggak bosen makan segomegono. Enggak, memang itu makanan segomegono. Oh iya, enggak bosen. Kalau nanti saya enggak makan, enggak makan megono nanti enggak bisa pesa pekalongan. Iya, iya. Bahasanya nanti Indonesia. Terus, dengan lomba 24 gantangan, terus dengan harga tiket 550 kalau enggak salah, Pak. Terus dapet profi juara dua, bangga enggak, Pak. Iya, bangga lah kita. Maksudnya bangganya dari burung rusak, kita pelihara, sabar, membuahkan hasil. Dan musuh berat-berat juga ya? Iya, lumayan lah. Tadilah, lumayan berat ya. Itu yang aku salut itu sama yang juara satu terus itu. Yang pakai, yang punya tegal, jahe bayi itu. Iya, iya, iya. Eh, dan burung. Burung mahal. Memang mewah? Ya, mewah. Burung mahal. Burung murah apa, Pak? Tapi bukan masalah mahal, murah sih. Tapi dia burung mahal, Pak. Udah mahal maksudnya belinya. Beda kasta lah. Dia udah mahal, udah. Ibaratnya jam terbangnya udah atas lah, Pak. Kalau kita kan masih bawah-bahal dulu. Pasti merabat. Terus dengan trofi yang seperti ini, bahannya segala macem, layak pantas nggak? Iya, pantas lah, Pak. Kalau trofi itu apa aja, pantas asalkan ya dihargai dengan tadi tiketnya lah, Pak. Kalau pakenya plastik kan nggak pantas ya. Tapi ada ya? Ada. Yang dikandak balas itu kan banyak. Itu kan sekedar untuk paling pinggiran-pinggiran. Tapi kalau itu dikasih di tempat itu nggak bagus lah, Pak. Jadi begitu ngeliat trofi, ngeliat hadiah segala macem, pagi udah ngukur. Ini ya nombok ini. Nombok, Pak. Kalau nggak aku liat, wah, ini nombok ini. Ini yang seneng, yang seneng kru-kru ini. Tapi, Pak Iskandar, ibar. Dan dia, asiknya, yang kacamata itu kan Pak Iskandar kan. Pagi perhatikan kan. Dari sesi awal sampai sesi akhir, dia tuh di lapang, nggak keluar. Nah, iya. Yang pake handphone itu kan, muter itu kan. Iya, itu dia. Dia nggak keluarkan sampai sesi akhir. Saking, dia nggak mau ada kecurangan sedikit. Iya. Bukan dia nggak percaya. Bukan. Karena sekarang, sekarang gini. Panitianya, jurinya teriak fireplay. Kadang-kadang kan pemainnya yang nggak ngakak. Iya, betul. Nah, tadi aku liat, ada yang siul, terus ada yang gimana kan. Langsung, aku yang liat langsung dari mata kan, pas Cahiju itu, Cahiju itu, udah mulai bisingkan tuh, yang dari dalam juri siapa itu, yang dari dalam luar langsung. Berhenti dulu, kalau masih berisik, nilai penilaian, yang dari awal sampai itu, nggak dinilai. Diulangi dari pertama lagi, langsung, ih, patuh temen, Ki. Beratau-tau nih kalau gini. Biasanya bareng Kowimendek, hilang, ya mau neng. Ya, hajar lagi. Ya, hajar lagi gitu lho, Pak. Iya. Sampai gosen mana nih, biasanya panitiannya gosen. Aku bilang, ih, kok meneng sih? Dengaren temen. Jadi siapapun yang mau mampir, kebetulan ada di kota Pekalongan, kebetulan ada lomba, di sini, mahasilaturahmi ke Pagi Mustafa, welcome. Ya, monggo. Silahkan. Terima kasih banyak, waktunya Pak Haji. Ya, terima kasih sama-sama. Pagi Mustafa, sehat selalu. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ini, Pak. Ya, siap, siap, siap. Terima kasih banyak.